Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Madiun, rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Madiun dihadiri oleh wakil dan anggota DPRD Kabupaten Madiun. Rapat paripurna internal tersebut membahas tentang agenda penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2020. Dalam kesempatan tersebut, usai dibuka oleh Ketua Rapat Paripurna Internal, pembacaan laporan kerja PANSUS mengenai LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2020 disampaikan oleh Hari Puryadi selaku Ketua PANSUS DPRD Kabupaten Madiun. Terdapat beberapa catatan-catatan dan rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah Kabupaten Madiun yang akan disampaikan kepada Bupati Madiun dalam rapat paripurna selanjutnya. Dikonfirmasi usai rapat paripurna internal, Selamat Riyadi mengatakan terkait hasil PANSUS yang sudah disampaikan melalui rapat paripurna tersebut, seluruh anggota DPRD yang hadir pada rapat menyatakan setuju untuk disampaikan sebagai rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2020. Ketua PANSUS Gini ya, justru untuk penjelasan secara detail, ini yang jelas yang menguasai justru dari Ketua PANSUS atau PANGA PANSUS. Karena apa? Segalanya sudah dibahas mulai dari pembahasan di rapat dengan pendapat di komisi. Kemudian komisi merekomendasikan pada PANSUS, kemudian PANSUS dibahas juga akhirnya disampaikan pada rapat internal ini sudah merupakan hasil dari konsensus bersama baik dari komisi maupun sampai ke PANSUS tersebut. Jadi, dari salatnya tadi apa saja? Ya, cukup banyak. Dari sekian OPD, ini semuanya ada yang rekomendasi yang semuanya. Jadi, dari hasil ini untuk besoknya dibawa? Besok, besok diangkat pada rapat paripurna penyampaian rekomendasi pada bupati. Sementara hari, Puryadi selaku Ketua PANSUS mengatakan bahwa hasil PANSUS yang bersumber dari rapat dengan pendapat komisi telah disampaikan. Terkait beberapa temuan akan disampaikan pada rapat paripurna sebagai rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2020. Jadi, hasil kerja PANSUS LKPJ itu bersumber dari rapat dengan pendapat komisi masing-masing. Biar nanti pembahasannya bisa lebih efektif, masing-masing komisi melaksanakan kegiatan rapat dengan pendapat dengan mitra kerja OPD atau didas masing-masing. Yang hasilnya nanti dikumpulkan, nanti berikutnya dibahas di tingkat ANSUS. Itu yang mekanismenya yang dilakukan adalah itu. Dengan banyaknya muncul caratan dan umat waktu, ya diperhatikan ini bagaimana? Ya, memang di dalam kegiatan LKPJ itu ada beberapa target yang dilakukan oleh masing-masing Bupati dalam hal ini. Setiap kegiatan pasti ada catatan, salah satunya targetnya tidak terlampaui. Yang kedua, catatan dan temuan salah satunya kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Itu tidak bisa dilaksanakan karena memang ada surat edaran baik dari pusat, provinsi, maupun dari kabupaten. Dan kan tidak boleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya bergrumun karena menjaga kesehatan. Yang paling utama adalah itu. Yang ketiga, anggaran-anggaran karena ada Permendegri 90 tahun 2019, ada reko-fusing, realokasi, sehingga harus disesuaikan terutama program kegiatan dan anggaran harus lebih dipentingkan terhadap pencegahan dan penanganan COVID-19. Itu pada dasarnya. Dengan disetujui rekomendasi hasil pansus pada rapat paripurna internal DPRD ini, maka hasil tersebut akan disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2020. Terima kasih telah menonton!